Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Palfel 88 Channel Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasah Karena segala dosa-dosamu Hanya Yesus yang sanggup bebaskan anda dari dosa, kutuk dan maut Dan berikan kepada anda hidup yang kekal Dan ingat, di luar Yesus anda pasti binasah Ya Sobat Waras, kali ini kita akan bahas ya tentang Dubez, ya ex-Dubez Israel Yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah pernyataan Yang sangat-sangat tajam terhadap PBB Kenapa demikian? Ya mungkin ya Dubez Israel ini sudah bosan Melihat tingkah PBB Yang sepertinya sangat-sangat menyudutkan Israel Ya dan mereka melihat bahwa PBB sudah tidak sejalan Tidak sesuai dengan piagam PBB Yang menjadi badan ya persatuan bangsa-bangsa Ya justru PBB ini Yes bikin gaduh Ya bikin hubungan antara Israel Dengan negara-negara lain itu Menjadi tidak harmonis Gara-gara persatuan bangsa-bangsa ini kawan-kawan Dan akhirnya Ini informasi lengkapnya Ex-Dubez Israel Meminta supaya Gedung PBB di Yerusalem Dihapus dari muka bumi Wah Ini baru dimuat hari ini loh 21 Agustus Oleh CNN Indonesia Ini 2024 Ya Jakarta CNN Indonesia Mantan Duta Besar Israel Untuk Persyerekatan Bangsa-bangsa PBB Gilad Erdan Menyerukan agar markas besar PBB di Yerusalem Ditutup dan dihapus dari muka bumi Gedung PBB di Yerusalem harus ditutup dan dihapus dari muka bumi Kata Erdan Kepada media Israel I24 News Dikutip Jerusalem Post Ya seruan Erdan ini Dilontarkan setelah badan Badan PBB belakangan Keras mengkritik Israel Atas serangan-serangannya di Palestina Terutama jalur Gaza Pada Senin 19 Agustus Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB OCH Menguntuk Peningkatan kekerasan terhadap staf kemanusiaan Salah satunya yang terjadi dalam agresi Israel di Gaza Lalu mau kalian Israel itu berdiam diri saja Jadi yang PBB mau Israel itu jangan melakukan serangan balik Israel ya biar aja Mati di bante sama Apa namanya Sama Hamas Makanya ya wajar ya Kalau Israel itu marah kepada PBB Pekan lalu Kantor Komisaris ya tinggi PBB Untuk hak asasi manusia juga Mengecam serangan Para pemukim Israel di tepi barat Yang menewaskan Seorang pria Palestina Dan melukai belasan orang lainnya Menurut Erdan PBB kini telah diisi oleh orang-orang Yang terdistorsi Bangunan ini Yang mungkin terlihat baik di luar Sebenarnya bengkok dan terdistorsi dari dalam Ujar dia seperti dikutip Middle S Monitor Pada selasa 20 Agustus Lalu Antipati Erdan terhadap PBB sendiri Sudah sering ditunjukkan terang-terangan Jadi kawan-kawan Dia menilai bahwa Orang-orang dalam PBB itu sudah tidak beres Orang-orang yang sudah tidak netral Orang-orang yang sudah pada miring otaknya Gitu kira-kira ya Bulan lalu Erdan meminta agar Israel Menutup kompleks PBB di Yerusalem Dan mengusir kepala barang-barang PBB Yang ditempatkan di Israel Untuk mengirim pesan yang jelas dan tegas Bahwa bias dan ekspoliatasi PBB Yang berkelanjutan terhadap Israel Akan berakibat fatal Jadi PBB ini bukan lagi menjadi Badan ya persatuan bangsa-bangsa Justru menjadi badan Yang makin gaduh Ini dalam pandangan Israel Karena akibat PBB juga Banyak negara-negara Anggota PBB itu Yang akhirnya ter-framing Dan ikut-ikut Menggutuk Israel Ucapannya saat itu Merespon putusan Mahkamah Internasional International Course of Justice ICG Yang mengatakan Pemukim Israel di tepi barat Dan Yerusalem Timur ilegal Dan harus diakhiri ICG merupakan Badan peradilan Yang mengurus masalah sengketa Yang didirikan berdasarkan Piagam PBB pada Juni 1945 Selain itu Ya Erdan juga pernah mengkritik Sekretaris General PBB Antonio Guterres Untuk suratnya terhadap Dewan Keamanan PBB Saat itu Guterres Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB Bertindak serius Dalam mencegah Bencana kemanusiaan Di Gaza Dan menyerukan Gencatan senjata Erdan menilai Guterres Tak adil Karena perang Di tempat lain Seperti Ukraina Yaman Dan Syria Tidak ditanggapi demikian Nah itu dia Itu dia Kawan-kawan Jadi Israel menilai Sepertinya Israel ini sangat disudutkan Oleh PBB Ketika Yaman Antara Arab Saudi Bertempur PBB diam Ya kan Ukraina Sama Rusia PBB pun Ya tidak jelas Apa yang mereka bikin Tapi giliran Israel Diserang oleh Hamas Dan Israel menyerang balik Ya PBB Sepertinya kepanasan Ya maka benarlah Foto yang beredar Ternyata Apa namanya Antonio Guterres ini Pernah foto Ya bareng Dengan pendiri Hamas Ya jadi jelas Guterres ini Punya hubungan yang Sangat-sangat akrab Dengan Hamas Jadi Jangan heran Kalau Guterres Selalu mengomentari Sesuatu yang Menyurutkan Israel Ya karena itu Mereka punya Hubungan yang sangat dekat Ya dengan Hamas Jadi PBB ini Diisi oleh orang-orang yang Rupanya cinta Hamas Ya Jadi Ya jadi Lebih dari itu Erdan juga Pernah mengkritik Keras badan Bantuan PBB Untuk pengungsi Palestina UNRWA Yang dituduhin Telah disusupi Militan Terkait tuduhan ini Pada 5 Agustus lalu PBB mencat Sembilan staf Memecat Sembilan staf UNRWA Karena Dugaan Keterlibatan Dalam serangan Hamas 7 Oktober 2023 Tayangkan kawan-kawan PBB Baru memecat Setelah Israel Memberikan Fakta dan data Bahwa UNRWA itu Sudah disusupi Oleh orang-orang Hamas Bahkan Menjadi dalang Serangan 7 Oktober Berarti selama ini PBB memang sengaja Membiarkan orang-orang Hamas Bercokol Ya Di Balan PBB Jadi Jangan heran Ketika PBB Selama ini Terlalu menyurutkan Israel Inilah yang membuat Ya Israel Bahkan Terlebih khusus Ex-Dubes Ya Israel Minta supaya gedung PBB di Jerusalem Dihapus dari muka bumi Wah Ini menarik ya Kita tunggu saja Bagaimana tanggapan PBB Terkait pernyataan dari Ex-Dubes Israel ini Apakah PBB akan Angkat kaki Dari Israel Atau PBB akan Semakin Kencang Untuk menyurutkan Israel Atau PBB Akhirnya akan Melemah Ya Karena tidak main-main Kalau Israel sudah Marah Ya Tidak peduli Sekerah sebarang PBB pun Akan mereka hajar Ya Itu kawan-kawan Informasi singkat yang dapat Pavel bagikan pada Saat ini Support Pavel 88 channel Thank you Untuk kalian semua yang sudah support Pavel Doakan terus Supaya Pelayanan Pavel Dan lewat channel ini Kita akan terus Membuat berita-berita Yang tentunya Update Ya Dan ini bisa Memberikan Keseimbangan Terhadap berita-berita Konoha yang cenderung Menyudutkan Israel Kita berbicara Bukan Karena kita mendukung Israel Tidak Tapi kita berbicara Atas dasar Fakta-fakta Yang sering Diplintir oleh Para-para kadron Yang ada di Indonesia ini Thank you Semuanya Tuhan Yesus berkati Salam Selamat siang Wah Ini penampakan Laponnya Sudah Hampir rampung Sudah hampir rampung Mantap Mantap Puji Tuhan Sudah hampir rampung Tinggal Tinggal sebelah sini ya Tinggal sebelah kiri Terima kasih 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 Terima kasih